Masih ingat kaedah para ulama apa? Man-tabata nabat Barang siapa yang Tabat, kokoh di sebuah Majelis Maka dia yang akan tumbuh Jadi belajar itu bukan loncat sana Loncat sini, loncat sini, datang ke sana Gak seru, datang ke sini, gak seru Gak lucu, pergi ke sini Bukan, bukan, bukan Bapak buat ada kajian Ini ke sini, ini ke sini, gak bisa Ada konsep, ada program, ada kurikulum Atau gak bisa belajar matematika Loncat-loncat itu gak bisa Pertemuan pertama belajar logaritma Pertemuan kedua belajar aljabbar Pertemuan ketiga belajar bangun ruang Pertemuan keempat baru belajar satu tambah satu Bayangkan, gimana gak seterah seorang Satu tambah satu masih sholat istiqorah Lalu belajar logaritma Kalau belajar matematika gak bisa loncat-loncat Bagaimana belajar agama loncat-loncat Gak mungkin Terus mentabatan abad, itu kayaknya para ulama Barang siapa yang kokoh Komit istiqomah di sebuah tempat Dia akan tumbuh Antum punya bibit Antum cari tanah yang subur Tanah yang gembur Lalu tanam bibit tersebut Dan jangan dipindah-pindah lagi Ada pun kalau minggu depan Antum gali lagi Lalu Antum amuin bibitnya Antum pindahin ke tanah yang lain Lalu Antum tanam lagi Minggu depannya Antum buka galiannya Lalu Antum ambil bibitnya Antum taruh di tempat ketiga Dia akan mencari pohon Dia mati Ini sunnah kehidupan Gak bisa dibantah Mencabatan abad Barang siapa Yang sabat Yang istiqomah kokoh di sebuah tempat Di sebuah majelis Dia akan tumbuh Dia akan naik Dia akan grow up Masuk ke fase kedua Iya ya Akhirnya karakternya berubah Kalau hanya pergi sana pergi sana Gak bisa Terima kasih telah menonton